Sementara itu Kementerian Perhubungan memastikan akan menghukum maskapai Garuda Indonesia terkait kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton. Maskapai pelat merah itu harus membayar denda terkait kasus penyelundupan yang diduga melibatkan jajaran direksi. Kementerian Perhubungan bakal memberikan sanksi untuk maskapai Garuda Indonesia terkait kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan sanksi yang diberikan akan berupa denda kepada maskapai pelat merah tersebut. Pemberian denda didasari ketidaksesuaian nota muatan atau manifest dengan flight approval atau persetujuan penerbangan tersebut. Namun Budi Enggan menyebut secara rinci besaran nominal denda. Barang-barang itu tidak terlaku dalam flight approval. Nah itu ada ketentuannya dan kita memang melakukan denda terhadap mereka. Berapa Pak? Dendahnya ya kira-kira puluhan. Kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton dengan menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia yang dibeli dari Perancis diungkap petugas biadan cukai Bandara Soekarno-Hatta pada 17 November lalu. Meski diungkap pada pertengahan November, kasus ini baru mencuat pada awal pekan ini. Terungkapnya kasus penyelundupan ini berujung pemberhentian sementara sejumlah direksi Garuda Indonesia yang diketahui ikut dalam penerbangan pesawat anyar tersebut.